Diinformasikan bahwa proses pencarian korban Sriwijaya RSJ-182 masih terus dilakukan. Selama 4 hari proses pencarian, petugas gabungan telah mengidentifikasi 74 kantong diduga korban. Satu bagian tubuh yang sudah teridentifikasi adalah milik Oki Bisma, pramugara pesawat Sriwijaya RSJ-182. Dilansir surya.co.id, keluarga penumpang pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 terus menunggu kabar dari Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan atau Basarnas. Satu di antara puluhan korban diinformasikan sudah teridentifikasi. Ia adalah seorang pramugara bernama Oki Bisma. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan identifikasi ini merupakan pencacokan antara data anti-mortem dan juga post-mortem. Sementara itu, Kapu Sivanis Polri Brigjen Polhudi Suryanto mengatakan Oki Bisma berhasil diidentifikasi berkat pencacokan antara sidik cari anti-mortem dan juga post-mortem. Sang istri korban, yaitu Alda Reva, diketahui juga telah memposting di akun Instagram pribadinya. Ia memposting kebersamaan bersama sang suami tersebut. Sang istri juga mencurahkan perasaannya melalui caption yang tercantum dalam foto tersebut. Alda merasa sangat bersyukur sempat memiliki suami sebaik Oki. Dalam tulisnya tersebut, ia juga meminta doa kepada masyarakat untuk sang suami. Hasil rekonsiliasi tersebut, pada sore hari ini, tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan, Kecelakaan, yaitu atas nama Oki Bisma. Ini foto yang bersangkutan. Ini dia. Kita dapat identifikasi. Satu korban Sriwijaya R yang... Yang kami hormati Pak Karupen Mas, seluruh pejabat utama yang hadir pada sore hari ini, rekan-rekan media. Kami ingin menyampaikan tentang bagaimana proses identifikasi yang dilakukan sehingga bisa diperoleh identitas Oki Bisma ini yang terdapat di dalam kantong mayat dengan nomor label PMJSJ0006. Jadi sebelum kami mengidentifikasi ini, kami terlebih dahulu sudah mengumpulkan data dari manifest yang kami terima berupa penumpang yang ada di Sriwijaya R, seluruhnya. Manifest ini yang kemudian kami terjemahkan ke dalam bentuk data kalau di pusdokas namanya antemortem, kalau kami ya data kependudukan. Ini kami dapat berkat adanya kerjasama, sinergitas yang terjalin antara semua stakeholder terkait, khususnya dengan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga data-data ini sebetulnya kami dapat dari data IKTP. Oleh karenanya IKTP ini menjadi penting, manakala ada hal-hal seperti ini, ini bisa kita cocokkan. Terhadap kantong mayat yang kami terima, push in a fish kemudian melakukan identifikasi. Yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami. Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Kandidat-kandidat inilah yang kemudian kami teliti satu persatu. Terima kasih telah menonton!